Intro Ketua Komisi 3 DPRD Riau Markarius Anwar meminta Pemprov Riau mengevaluasi realisasi anggaran di tiap satuan kerja. Pemprov juga harus transparan, menyajikan secara rinci berapa nilai silpa efisiensi dan berapa nilai silpa dari gagalnya pekerjaan atau proyek. Sehingga masyarakat tahu penyebab terjadinya silpa dan kinerja Pemprov dalam bentuk pembangunan fisik. Menurutnya, silpa yang disebabkan adanya efisiensi anggaran kegiatan di masa pandemi COVID-19 merupakan hal positif, dengan catatan target kegiatan harus tercapai. Namun, politikus PKS ini menyayangkan silpa yang disebabkan gagalnya kegiatan, hal ini disebutkan merugikan masyarakat yang sudah membayar pajak. Karena anggaran itu untuk pembangunan agar bisa dirasakan masyarakat. Kinerja yang tidak, yang kurang ya. Kalau silpa yang disebabkan elefisiensi, kita mendukung. Artinya, ada penghematan sehingga tidak terserap semua anggaran. Itu bagus. Tapi targetnya tercapai. Misalnya bangun satu jembatan, tapi karena efisiensi, proses lelang, terjadilah efisiensi atau penghematan. Itu bagus, kita mendukungkan. Tapi ada juga silpa yang disebabkan karena tidak telaksananya program atau kegiatan di SKPD. Nah, ini kita sayangkan. Tentu ini berkaitan merah dengan kinerja. Sebagai informasi, silpa APBD Pemprov Riau 2021 diperkirakan mencapai 200 miliar rupiah. Untuk laporan hasil pemeriksaan, LHP APBD tahun 2021 sendiri belum diserahkan BPK, sedangkan untuk tahun 2019